Sementara video aksi juru parkir yang menagih uang parkir sebesar 150 ribu rupiah kepada pemilik kendaraan di depan Masjid Istiqlal Jakarta Pusat viral. Pengendara yang menolak membayar sempat bersih tegang dengan juru parkir liar tersebut. Dalam video viral, sejumlah pria diduga juru parkir liar terlibat perdebatan dengan pemilik mobil yang menolak bayar tarif parkir sebesar 150 ribu rupiah yang dinilai terlalu tinggi. Pemilik mobil juga protes karena lokasinya parkir merupakan area parkir liar. Namun sekelompok pria itu mengaku penanggung jawab lahan parkir liar tersebut. Aksi juru parkir dalam video viral itu membuat pengunjung Masjid Istiqlal resah dan mengaku masih dikenakan tarif parkir yang tinggi di lokasi parkir liar. Dia ngeras bang, minta 50 sama kupirnya. Saya bilang, sini ngomong sama saya, saya ikutin kan. Terus akhirnya ini yang dirudongkering didatangkan, ngomongnya agak ini agak slow lagi itu kan. Dini-dini tak 30. Terus akhirnya ngomong ikutin, gak buruk. Para pengunjung Masjid Istiqlal berharap petugas terkait segera menindak tegas juru parkir liar yang kerap mematok tarif tinggi. Dari Jakarta, Reni Sanjaya, AINUS melaporkan. Dari Jakarta, Reni Sanjaya, AINUS melaporkan.